Intro Siap bersaing untuk Indonesia? Lihatlah satu lagi pemain muda asal Persela, buktikan keganasannya lewat gol cantiknya. Tak ada pemenang di matchday ketiga grup C Piala Menpora 2021 antara Persela Lamongan versus Mandora United. Kedua tim harus puas bermain imbang satu-satu. Walaupun Madura berhasil unggul terlebih dahulu, namun Persela tak mau kalah. Dengan pemain-pemain muda yang penuh semangat, mereka berhasil menyamakan kedudukan. Pemain-pemain muda Persela tak mau kalah dengan pemain muda PSC Semarang dan klub-klub lainnya yang sudah berhasil menjadikan pemain muda sebagai bintang lapangan. Kali ini gantian Akbar yang berhasil menunjukkan kekemilangannya sebagai pemain depan yang haus akan kemenangan. Hal ini terjadi pada menit ke-25. Kieper Madura United, Muhammad Ridho, coba maju menangkap bola crossing Eki Taufik yang masuk ke kotak penalti namun gagal. Bola justru diambil Akbar dan dengan kontrol bola yang tenang, ia menceploskan bola ke gawang kosong, skor kini sama kuat 1-1. Ini membuat semakin panasnya tensi pertandingan pemain muda antar klub yang berbondong-bondong menunjukkan aksi terbaiknya di atas lapangan hijau. Saya sangat senang kepada klub yang sudah memberikan jam bermain lebih untuk pemain muda. Dengan begitu, mereka akan menunjukkan permainan terbaiknya, ungkap pengamat sepak bola. Hasil ini membuat Madura United menempati peringkat kedua kelas men sementara grup C dengan 4 poin dari 3 laga. Unggul head-to-head dari PSS LeBAN yang punya poin sama. Sedangkan Persela menempati peringkat 4 dengan 2 poin. Jadi menurut kalian, gimana nih penampilan dari pemain muda Persela ini, genks? Jika kalian punya pendapat lain, berikan ya komentar kamu. Selamat datang bernama saya, selamat datang. Bermakaya ini! Selamat di bawah Cepet! Cepet, cap, 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 cap!